Intro Aksi unjuk rasa kembali digelar Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Batam di halaman kantor perwakilan Gubernur Kepri di Geraha Kepri, Batam Center, Kepulauan Riau pada Jumat 25 Januari 2019 Hampir seribuan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menentu ditetapkannya upah Gubernur Kepri beberapa waktu yang lalu Sebelumnya aksi serupa telah dilakukan di kantor Gubernur Kepri Dompak Tanjung Pinang pada tanggal 21 dan 22 Januari 2019 lalu namun tidak membuahkan hasil Ketua Konsulat Cabang FS PMI Kota Batam yang menjadi penanggung jawab aksi Alvi Tony mengatakan meskipun beberapa kali perundingan sudah selesai namun penetapan oleh Gubernur tak kunjung ada Seharusnya sekarang tidak ada lagi yang perlu dirundingkan sebab Gubernur hanya tinggal tanda tangan dan meng-SK-kan UMSK Batam 2019 Bahkan mereka meminta adanya peraturan Gubernur terkait angka UMSK Batam ini agar tidak selalu menjadi tuntutan setiap tahunnya Kita juga meminta kepada Pak Gubernur karena keberatan atau kesulitan Pak Gubernur itu adalah tiap tahun SK ini kan dibuat terus tiap tahun dia jadi Gubernur tiap tahun SK ini kan dibuat terus makanya kita coba komunikasi juga sama Pak Gubernur untuk bikin pergup jadi untuk mengisi kekosongan yang ada di Permenakan 15 dan kekosongan terkait panggung segera maka bisa digunakan di pergup tersebut Menanggapi hal ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Raja Ariza mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik usulan adanya pergup dan akan merekomendasikannya kepada Gubernur Kepri Apalagi di daerah lain sudah ada yang memiliki aturan tersebut sehingga penentuan UMSK memiliki kekuatan hukum tetap Aksi unjuk rasa pekerja yang berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat ini berlangsung aman dan kondusif dan berakhir sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Setelah mendengarkan jawaban dan usulan pekerja diakomodir oleh Asisten Pemerintahan dan Kestra Pemprov Kepri masa pekerja serta sekitar 300 personil kepolisian dari Polres Tabarelang yang mengawal jalannya aksi pun segera memubarkan diri Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan